Jumpa lagi Sobat, melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sabu Incom Untuk Sobat semua, selamat menikmati Selamat menikmati Di puncak pertempuran antara Bulungan dan Galunggung Akhirnya salah satu harus tumbang yaitu Galunggung Tak lama kemudian rombongan yang selesai melayat Di makam Sawung Sariti berdatangan Termasuk Kiageng Lembusoro yang langsung menanyai Bulungan Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama Lembusoro melihat luka di bunda Bulungan Karena itulah ia tahu bahwa Bulungan telah bertempur sengit melawan Galunggung Ia melihat pedang Galunggung masih di tangannya Pedang pedang Bulungan ada belum disarungkan Sarungkan pedangmu Bulungan berkata Kiageng Lembusoro Bulungan menjadi gugup cepat-cepat ia menyarungkan pedangnya Kami tidak menyalahkan engkau Kembali terdengar Kiageng Lembusoro berkata Bulungan tersentak kemudian sekali lagi Yang bungkuk sambil berkata Terima kasih Kiageng Orang pamingit menjadi saling berpandangan Dan menebak-nebak apakah sebenarnya yang telah terjadi Beberapa orang menjadi kecewa Pengikut Galunggung berkumam di dalam hati mereka Kenapa Galunggung terbunuh Yagen Lembusoro dapat melihat gelurah hati mereka Mereka mandang Bulungan dengan marah Bahkan diantaranya terpancar perasaan dendam dan benci Seperti Galunggung yang menggantungkan harapan kepada Sawung Sarifi Maka demikianlah beberapa orang yang telah menerima janji daripadanya Karena itu maka kematiannya benar-benar disesarkan Tapi disamping mereka yang menendam Bulungan karena peristiwa itu Beberapa orang berdiri tegak di belakangnya Tak ada kata-kata yang mereka ucapkan Namun dari wajah mereka terpancar lah janji Jangan cemas kata ngulungan Kami akan bersama-sama memikul akibatnya Tapi karena itu alangkah sedih lembusoro Kematian anaknya telah mukul jantungnya sedemikian parah Sekarang ia melihat sinar mata bermusuhan diantara rakyatnya Karena itu dengan sedih ia berkata Telah banyak kurban jatuh Daerah perdigaan ini telah basah kuyuk oleh daerah putra terbaik Sergapan gerombolan liar telah menghancurkan sendi kehidupan kita Mayalah kita jadikan Sawung Sariti kurban yang terakhir Dan galunggung yang lenyap karena kehilangan keseimbangan jiwa Adalah contoh mereka yang kehilangan akal karenanya Kemudian lembusoro mengangkat wajahnya Mandang kepada orang pamingit yang berada di sekitarnya Siapakan menyusul Suasana didekam oleh kesepian Tak ada yang terdengar selain disah nafas tegang Di antara kemerisik daun-daun yang digerakkan angin Orang-orang pamingit yang memandang wulungan dengan marah Serta orang-orang yang berdiri tegak di belakang wulungan Menundukkan wajah mereka Sesaat kemudian terdengar kiageng lembusoro berkata Para pemimpin laskar pamingit harus menghadap aku sebelum matahari terbenam Tak seorang pun berhak memberikan tafsiran atas peristiwa ini selain aku sendiri Kemudian kepada wulungan ia berkata Wulungan ikut aku Wulungan menganggupkan kepalanya dalam-dalam katanya Baik kiageng Kepada orang-orang pamingit yang lain tembusoro berkata Selenggarakan pemakamannya sebaik-baiknya Kemudian orang-orang yang berdiri berjejal-jejal itu mulai mengalir Seperti air di dalam parit Sebagian menuju ke panjar desa Dan sebagian lagi ke rumah masing-masing Perlahan-lahan jalan desa itu menjadi sepi kembali Selain beberapa orang yang sedang merawat tubuh galunggung Dan dibawanya ke pondok Besok sekali lagi mereka akan menyelenggarakan pemakaman Galunggung tidak dimakamkan dengan upacara kebesaran seperti sawung saliti Namun pemakaman itu pun akan diselenggarakan sebaik-baiknya Dalam perjalanan ke banjar desa Mesojenar berbisik kepada kebukaanikoro yang berjalan di sampingnya Takang, mayat bugil kaliki lenyap Kebukaanikoro menoleh matanya menjadi redup Tapi kemudian ia tersenyum Aku belum memberitahukan kepadamu Kenapa? Tanya mesojenar Ketika aku membawa kembali sawung saliti yang terluka Aku telah meminta beberapa orang pamingit untuk mengubur mayat itu Jawab kebukaanikoro Mesojenar menarik nafas dalam-dalam Dalam sekali Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia bergumam Sederhana sekali Sekali lagi kebukaanikoro tersenyum Ya, sederhana sekali Apakah sangka mayat itu hidup kembali? Kalau ia dapat hidup kembali Maka mayat-mayat yang lain pun akan hidup pula Dengan demikian sekali lagi kita harus berjuang melawan mereka Mesojenar tertawa menggelikan sekali Aryo Saloko pun kemudian diberitahunya pula Ah, sahut anak muda itu Aku menjadi gelisah karenanya Ketika mereka sampai di banjar desa Mereka melihat perempuan-perempuan sedang sibuk Mengerumuni Rolawilis dan Indang Widuri Yang duduk di samping Nyai Ageng Gajah Soro Dan Nyai Ageng Lembu Soro Mereka tak habis-habisnya bertanya Kenapa mereka dapat menyelamatkan diri mereka Dan dengan penuh kekaguman mereka bertanya-tanya Bagaimana mereka dapat memiliki ilmu Tata bila diri Pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab Meskipun demikian Rolawilis mencoba pula untuk menjawab Satu demi satu Oh, salah seorang Jadi orang tua berjangkut putih Itukah yang bernama Kyagen Pandanalas Ya, itu kakekku Saut Rolawilis Pantas Pantas Nini menjadi gadis perkasa Kata yang lain Ketika orang-orang yang datang dari pemakaman Setelah membasuh kaki mereka Masuki bandar desa itu Maka perempuan itu pun mengundurkan diri mereka Untuk mempersiapkan minum Serta makanan yang akan mereka Demikianlah Pamingit dan Banyu Biru Telah melampaui suatu masa yang menyedihkan Suatu masa yang tak dapat mereka lupakan Ketika kemudian malam tiba Dan masing-masing telah terbaring di pembalingan Terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi Meskipun gambaran-gambaran yang datang Dalam kenangan masing-masing tidak sama Tergantung dari apa yang pernah mereka lihat Dengar dan alami Namun mereka mempunyai persamaan kesimpulan Bahkan lembu suruh sendiri merasakan Betapa kelakuannya hampir saja Menenggelamkan kedua tanah perdikan itu Tapi dengan demikian akhirnya Ia menjadi ikhlas Ikhlas atas segala kesedihan yang menikmanya Ikhlas atas kematian anak satu-satunya Demikian agaknya Tuhan mengendaki Memberinya peringatan Dan membawanya kembali Ke jalan yang telah digariskan Di pondok itu Maisodinar duduk bersama-sama dengan Paningron Gajah Halit Gajah Soro Dan Kebukanigoro Di bawah cahaya lampu minyak Nampaklah wajah mereka Mancarkan kesungguhan Pembicaraan yang sedang mereka lakukan Pekerjaanku sudah selesai Kakang Toh Joyo Terdengar Gajah Halit berkata Sultan mengendaki penyelesaian yang sebaik-baiknya Antara Banyu Biru dan Paningit Kini agaknya penyelesaian itu telah ditemukan Tanpa pertumpahan darah antara keduanya Kalau kemudian jatuh kurban Itu adalah karena perjuangan mereka Mempertahankan tanah mereka dari sergapan setan-setan liar Yang ingin memiliki keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten Yang seterusnya mereka ingin merampas Jalan ke tahtan tembak Kacah Halit berhenti jenak Kemudian ia meneruskan Tetapi selain dari itu Aku mempunyai pekerjaan yang lain pula Aku mendapat perintah untuk membawa Kakang Toh Joyo kembali ke tembak Maisodinar mengerutkan keringnya Setelah menarik nafas dalam-dalamnya bertanya Sebagai tawanan Tidak sama sekali tidak Saut Panikron cepat-cepat Persuaran yang ada beberapa tahun yang lalu ditembak Kini telah dilupakan Tidak saja kini Sebenarnya sejak semula Sultan tidak pernah mengalami Keguncangan kepercayaan kepada kakang Toh Joyo Tapi meskipun demikian Tak apalah kalau kakang ketahui Bahwa memang Sultan menjadi murka Karena kakang meninggalkan istana Namun hanya sementara Akhirnya Sultan mengambil keputusan Untuk tidak mencari dan memanggil kakang kembali Sebab akhirnya Sultan tahu Apa yang kakang lakukan Disamping pengabdian kakang kepada sesama Kakang gigih mencari Kiai Nogososo dan Kiai Sabu Inten Sekali lagi Maisodinar menarik nafas dalam-dalam Tak pernah kesetiaannya kepada tanah Dan pemerintahannya menjadi guncang Seperti Sultan tak pernah mengalami Keguncangan kepercayaan kepadanya Tak pernah ia berpikir untuk menolak Seandainya Sultan wanggilnya Meskipun sebagai tawanan Maisodinar menyesal pula Bahwa ia begitu saja pergi Meninggalkan istana pada saat itu Tetapi masa itu telah lampau Yang penting baginya Bagaimanakah selanjutnya Dan kini harus memberi jawaban Kanjung Sultan Tengkono manggilnya Adi kata Maisodinar kemudian Aku tidak dapat menolak apapun Yang diperintahkan kepadaku Namun aku ingin semoyo Aku ingin mendapat waktu Untuk melengkapi saranku menghadapi Sultan Aku telah berjanji untuk menemukan Keris-keris Kiai Nogososo dan Kiai Sabu Inten Karena aku telah berjanji pula pada diri sendiri Bahwa aku tak akan mengakhiri usahaku itu Sampai kapanpun Sebelum keris-keris itu dapat ditemukan Gajah Halid tersenyum jawabnya Tepat Kanjung Sultan pun telah menebak apa yang akan Kakang katakan Dan karena itu Sultan memberi Kakang waktu Tanpa batas Kapanpun Kakang kendaki membawa atau tidak membawa kedua keris itu Kakang akan diterima kembali Sebab seandainya Kakang tidak dapat menemukan keris-keris Kiai Nogososo dan Kiai Sabu Inten Itu tidak berarti bahwa apa yang telah Kakang lakukan dapat dilupakan Bapak berhasil atau tidak Namun Kakang telah berjuang dengan mempertaruhkan jiwa dan raga Kakang Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya Perlahan-lahan ia berkata Sampaikan sembah sujudku kepada Pak Ginda Aku tetap setia kepada sumpahku Mudah-mudahan Tuhan berkenan memberi aku jalan untuk menghadap kembali pusaka-pusaka yang hilang itu Kemudian ruangan itu menjadi sepi masing-masing menundukkan kepalanya Sambil merenungkan pembicaraan itu Di luar malam menjadi semakin pekat Bintang-bintang beramburan di langit yang biru Selembar-selembar mega yang putih mengalir di mumpus angin Malam itu adalah malam terakhir Paningron dan Gajah Alit berada di Pamingit Pada pagi harinya terpaksa kembali ke tembak untuk melaporkan apa yang telah dilakukannya Mengantarkan kembali Gajah Soro Penyelesaian yang baik antara Pamingit dan Banyu Biru Tertumpasnya gerombolan-gerombolan liar yang mencoba menyusun kekuatan untuk menghadapi demak Sehingga karenanya demak tidak perlu mengirimkan pasukan bantuan kepada Banyu Biru dan Pamingit Ronggotoh Joyo yang tidak mau melepaskan kewajiban yang dihubankan sendiri di atas bundaknya Mencari keris-keris Kiyainoko Soso dan Saku Intem Tetapi tidak saja Paningron dan Gajah Alit yang pergi meninggalkan Pamingit Gajah Soro dan Aryo Saloko pun akhirnya beberapa hari kemudian merasa bahwa mereka harus kembali ke tanah pertikannya Mereka harus segera mengatur kembali pemerintahan tanah yang selama ini mengalami keguncangan Rakyat Banyu Biru harus segera mengetahui bahwa akhirnya Kiyagen Gajah Soro akan berada kembali di antara mereka Karena itu akhirnya mereka pun minta diri Mesodenar Kebuka Negoro Rorowilis dan Indang Widuri tidak pula ketinggalan Mereka ingin menyaksikan betapa tanah yang seakan-akan telah kehilangan pamurnya itu Kini menemukan kembali dirinya Perpisahan itu benar-benar mengharukan Betapa semedotnya orang-orang pamingit Ketika mereka melihat Laskar Banyu Biru rampak dalam barisan yang tertib Siap berjalan merempuh jalan yang menghubungkan kedua tanah perdikan yang Dikepalai oleh dua orang bersaudara Kakak beradik Yang hampir saja saling membinasakan Untunglah bahwa Tuhan berkendak lain Laskar itu akhirnya berjalan mendahului di bawah pimpinan pantaran Panjawi dan Jaladri Laskar yang gagah beran itu Berjalan menuruti jalan yang berliku-liku di lereng pegunungan Seperti seekor ular raksasa yang menjalar menuruni tebing Mendaki lereng-lereng bukit kecil menuju ke Rowo Penik Untuk sementara Kia Gengsoro di Poyono tetap tinggal di pamingit Orang tua itu masih ingin mendampingi putra bungsunya yang masih belum dapat melupakan Apa yang baru saja terjadi Karena itu ia tidak ikut serta pergi ke Banyu Biru bersama putra sulungnya Sementara itu titik sanganten yang tidak mempunyai kepentingan lain Kecuali menuruti hasrat hati menikmati hari tuanya Dengan kegemarannya merantau dan berjalan dari satu tempat ke tempat lain Melihat daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi Berjiarah ke tempat-tempat yang dianggap sudi Terpaksa menuhi permintaan sahabatnya Kia Gengsoro di Poyono Untuk tinggal menemani dia di pamingit Tetapi Kia Geng Pandanala lebih senang pergi bersama-sama dengan cucunya ke Banyu Biru Meskipun ia tidak mempunyai kepentingan apapun Selain cucunya itu Namun ia tak dapat ditahan-tahan lagi Karena itu maka ia pun berkemas-kemas Untuk ikut serta dalam rombongan ke Banyu Biru Rombongan itu ternyata terpaksa menunda-nunda keberangkatannya Ada-ada saja sebabnya Ketika mereka sudah bersiap di halaman banjar desa Mereka terpaksa masuk kembali ke dalam banjar Nyageng Lembusoro mengharap mereka untuk makan siang lebih dahulu Sebelum menempuh perjalanan Tak baik menolak rejeki berkata Kia Geng Gajah Soro sambil tersenyum Makan besar setelah Aryo Saloko Tak seberapa saud Kia Geng Lembusoro Sekedar pernyataan terima kasih dari rakyat pamingit Alangkah nikmatnya makan bersama Di langit matahari berjalan terus semakin lama semakin tinggi Ketika telah dicapainya titik puncak Maka kembali matahari itu menurun ke arah barat Akhirnya rombongan itu pun bersiap pula Beberapa ikor kuda untuk mereka telah meranti di halaman Sejenak sebelum Maisodinar melompat ke punggung kuda Berbisiklah Kia Geng Lembusoro Kironggo toh joyo Ternyata Kironggo telah membuat aku kembali menjadi manusia Kenapa aku bertanya Maisodinar Baru pada saat-saat terakhir aku mengagumi sikap Kironggo Saut Kia Geng Lembusoro Tanpa menjawab pertanyaan Maisodinar Setelah pembicaraan itu terhenti Tiba-tiba mereka melihatnya Yageng Lembusoro berlari-lari Dan dengan serta-merta memeluk Aryo Saloko Yang sudah berdiri di samping kudanya Sambil menangis terisak-isak Ia berkata Aryo, adikmu Sawung Sariti telah tak ada lagi Karena itu kau lah menjadi ganti anakku Aryo menundukkan wajahnya Tak sepatah katapun keluar dari mulutnya Yang terdengar kemudian kembali suaranya Yageng Lembusoro Kali ini kepada Kia Geng Gajah Soro Kakang, biarlah aku ngempek kamu ten Kalau Kakang berkenan di hati Biarlah aku ikut serta mengaku Aryo Saloko Sebagai anakku Yageng Gajah Soro mengangguk-anggukkan kepalanya Sebelum ia menjawab terdengarnya Yageng Gajah Soro berkata Adi, anakku adalah anakmu Tangisnya Yageng Lembusoro bertambah nyaring Serta pelukanya menjadi bertambah erat Seakan-akan tak mau melepaskannya lagi Tak seorang pun mengganggunya Bahkan mereka ikut serta merasakan Betapa dalam luka yang menggures hati Istri kepala tanah persidikan pamingit itu Luka yang tidak akan dapat sembuh kembali Apapun obatnya Saat kemudian barulah tangis itu meredah Perlahan-lahan Aryo dilepaskan Di antara isa yang masih terdengar Berkatalah Nyageng Lembusoro Maaflah kalau aku mengganggu perjalanan ini Aryo akan sering berkunjung kemari Yageng Gajah Soro Terima kasih Kesis Nyageng Lembusoro Sedang dari matanya masih meretes Sebutir-sebutir air mata Akhirnya rombongan itu pun dilepas pergi Kuda-kuda itu berjalan beriring-iringan Orang-orang pamingit menyaksikan dengan bangga Dan melepas mereka dengan lampean tangan Sampai mereka hilang di balik gelokan jalan Hanya kepulan debu yang putih Yang masih mereka lihat naik ke udara Di perjalanan itu Widuri menjadi gembira Dilarikannya kudanya di paling depan Di mukanya terbentang, lembah Dan dipagari oleh bukit-bukit kecil Sekali-kali perjalanan itu menurun Namun kadang-kadang harus mendaki Ereng-ereng bukit Yang berkari seperti sebuah benteng yang kokoh kuat Ketika ia menengadahkan wajahnya Dilihatnya matahari telah condong Widuri mengerutkan keringnya Mereka berangkat terlalu siang Mereka tidak akan dapat mencapai banyu biru Sebelum matahari terbenam Sedang perjalanan itu tidak akan dapat cepat Karena nyaya gengkajah suruh Belum dapat menunggang kuda dengan baik Meski demikian Widuri kadang-kadang Memaju kudanya jauh ke depan Kemudian sambil menanti kawan-kawannya Ia berhenti di atas sebuah punduk Yang menjorok Dari sana ia dapat melihat Betapa luasnya tanah yang terbentang di hadapannya Betapa besar alam dan betapa maha besar sang pencipta Yang telah mencipta langit dan bumi Beribu berjuta kali lipat dari apa yang dilihatnya itu Dari apa yang gumelar di hadapannya Perombongan itu berjalan terus Meskipun perlahan-lahan Namun mereka tetap maju Semakin lama semakin dekat dengan banyu biru Matahari yang pengapung di langit Setelah membayanglah punggung-punggung bukit Saat kemudian membayanglah warna kuning tajam Di atas pegunungan Candi Olo Widuri tersenyum mandang warna itu Tiba-tiba teringatlah olehnya Warna-warna Candi Olo Beberapa tahun yang lalu dikedangan Pada saat tiba-tiba saja Mereka disergap ules pasang uling dari rowo pening Tapi uling itu telah tak ada lagi Mereka telah dibinasakan oleh Ario Saloko Hmm, gumamnya Alangkah gagahnya anak itu Tiba-tiba wajah Widuri menjadi kemerah-merahan Segera ia menoleh ke arah rombongannya Mudah-mudahan mereka lidah mendengar pikirnya Gadis itu menjadi malu sendiri Malu kepada pengakuannya Bahwa ia telah mengagumi Ario Saloko Karena itu sekali lagi Ia melarikan kudanya ke pondok yang lain Sambil berusaha mengusir angan-angannya Tentang anak muda dari lereng bukit di Lomoyo itu Namun setiap kali ia berusaha melupakan Setiap kali angan-angan itu muncul kembali Agaknya jauh di belakangnya Berjalanlah dengan kecepatan sedang Seluruh rombongan Gajah suruh mendamping istrinya bersama Ryo Saloko Di belakangnya Kiageng Pandanalas berjajar dengan kebukaan igoro Yang kadang-kadang menjadi cemas Melihat kenakalan anaknya yang jauh di depan Terima kasih telah menonton!